Sementara itu, Pemirsa Bandan Pendengeluhan Bencana Daerah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga bencana daerah di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Status siaga bencana dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bandung setelah melihat prediksi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi hingga Mei mendatang. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga bencana daerah di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bandung. Status siaga bencana daerah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bandung setelah melihat prediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah Bandung Selatan hingga Mei mendatang. Akibat curah hujan tinggi, banyak bencana alam terjadi seperti banjir yang sudah tiga hari berturut-turut merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Balai Endah, Dayakolot, dan Bojong Solang. Selain banjir, bencana alam seperti longsor sudah terjadi di Kabupaten Bandung. Untuk mencegah timbulnya korban jiwa saat bencana alam, pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau agar seluruh masyarakat terutama yang berada di titik rawan bencana alam untuk selalu waspada. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPPD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, status siaga bencana daerah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung hingga 31 Mei. Dirinya juga mengatakan status ini bisa saja berubah menjadi darurat bencana alam jika terjadi bencana yang lebih besar. Statusnya masih siaga darurat ya, siaga darurat. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya, ya sempur kalau intensitas hujan menurun, akhirnya kan itu ada penurunan juga terhadap status, tapi ya cuaca kan kita masih sulit memprediksi. Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang rawan bencana nomor 3 di Jawa Barat. Warga yang bertempat tinggal di titik rawan bencana diharapkan selalu waspada terlebih saat hujan deras menggunyur wilayah tersebut.